Assalamu'alaikum warga kuningan, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Melbiatiara Puspa yang akan menyajikan berita informatif dan terpercaya yang telah kami rangkum dalam sepekan di acara Kitaku, Kilas Berita Kuningan. Bupati Kuningan hadiri pelantikan anak cabang Paguyuban Pasundan Kabupaten Kuningan periode tahun 2023-2028 yang bertempat di Gedung Sanggariang, Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Bupati Acep berharap pelantikan ini menjadi momentum yang strategis dan bermanfaat bagi seluruh jajaran pengurus dalam rangka menyamakan persepsi, gerak, serta langkah Paguyuban Pasundan di masa yang akan datang. Serta terus berupaya menjadi organisasi yang dapat dibanggakan dan menjadi organisasi yang selalu terdepan dalam kiprahnya untuk membangun Kabupaten Kuningan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pemerintah yaitu Universal Health Coverage atau Cakupan Kesehatan Semesta, Desa Tambakbaya, Kecamatan Garawangi mendeklarasikan Desa Open Dification Free bersama masyarakat yang juga disaksikan langsung oleh Bupati Kuningan, Haji Acep Purnama SHMH, Sabtu 5 Agustus 2023. Bupati Acep memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada Desa Tambakbaya yang telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya buang air besar sembarangan. Karena ODF ini juga dapat menjadi salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jelang pelaksanaan Pilkade Serentak, jajaran pemerintah daerah bersama tim yang dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan, Haji Acep Purnama SHMH, Wabup M. Rido Suganda SHMSI, dan Sekda Dr. Rian Rahmatianuar MSI melakukan monitoring ke beberapa desa Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam kunjungannya, di beberapa desa, Bupati Acep Purnama memberikan arahan kepada Panitia Penyelenggara Pilkades dan Aparat Keamanan untuk memastikan tahapan pemilihan berjalan lancar dan terhindar dari potensi gangguan. Keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan menjadi perhatian utama guna memastikan partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. Sebagai wujud rasa syukur sekaligus melestarikan kebudayaan Sunda, Kelurahan Windu Herang, Kecamatan Cigugur, menggelar Pesta Rakyat Babarit dalam rangka peringatan hari jadinya yang ke-542 tahun, yang diisi kegiatan pemutaran film, dokumenter, festival keulinan rakyat, dan ziarah kemakam leluhur. Bupati Kuningan Haji Acep Purnama SHMH didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kuningan, Haja Ika Rahmatika, nampak hadir pada prosesi pagelaran tersebut yang bertepat di Jalan Windu Herang, Cipari, Minggu 6 Agustus 2023. Dalam sambutannya, Bupati Acep berdoa agar tahun ini masyarakat Windu Herang semakin berlimpah rezekinya sesuai dengan tema penyelenggaraan Babarit, Windu Herang, Langgang, Rahayu. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan PP Legpesdam PBNU menyelenggarakan seminar literasi digital dengan tema Membangun Masyarakat Desa Cakap Digital yang dilaksanakan di Balai Desa Tambakbaya, Senin 7 Agustus 2023. Ada pun salah satu narasumber yang mengisi acara tersebut adalah Wahyu Hidayah MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan dengan pembahasan digital etik. Dr. Wahyu Hidayah MSI menjelaskan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang sangat pesat mampu memberikan pengaruh besar serta mendominasi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Untuk menghindari timbulnya permasalahan melawan hukum dalam penggunaan ruang digital tentu perlu disikapi dengan bijak dengan memahami regulasi komunikasi dalam ruang digital. Bupati Kuningan Haji Aceh Purnama SHMH secara resmi membuka restoran Al-Aqso yang menyajikan sajian makanan khas Palestina yang pertama di Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Jalaksana, Desa Jalaksana. Acara tersebut turut pula dihadiri oleh Imam Besar Masjidil Aqso, Sheikh Ammar Arafati, pada grand opening tersebut owner Sheikh Mahmud Abdilal menyediakan 200 porsi nasi brian kepada pengunjung yang hadir pada pembukaan restoran dengan harapan dapat mengambil berkah. Hadir pada kesempatan tersebut, Camat Jalaksana bersama forum koordinasi pimpinan kecamatan Jalaksana, beberapa kepala desa sekecamatan Jalaksana, tamu undangan yang terdiri dari instansi sekolah, serta 10 orang Palestina yang merupakan wakil Imam Besar Masjidil Aqso dan para tahfiz Quran. Taman Nasional Gunung Ciremai telah mengambil langkah progresif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penyangga dengan memberikan bantuan pemberdayaan usaha ekonomi produktif. Acara penyerahan bantuan ini berlangsung di kantor balai TNGC dihadiri oleh Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar, MSI, Sekda Kabupaten Kuningan, Yaryar Hiarahu Aks, MSI, Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kuningan, FHS Amalo dari LSM Akar, serta Boy S. Kartanegara dari Wapala dan Pikiran Rakyat dan lainnya Senin 7 Agustus 2023. Dalam suasana yang penuh semangat, Sekda Dian mengawali acara dengan membacakan bismillah. Dalam sambutannya, beliau berharap bahwa ikhtiar balai TNGC melalui bantuan usaha ekonomi produktif ini dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha secara berkesinambungan. Beliau juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan TNGC, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa penyangga melalui potensi yang ada di sekitar desa dan potensi jasa lingkungan yang ditawarkan oleh kawasan TNGC. Guna mencapai target pendapatan asli daerah di tahun 2023, Bapenda Kabupaten Kuningan terus berupaya, salah satunya melalui percepatan pelunasan pajak bumi dan pembangunan dengan melakukan evaluasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar MSI di Ruang Aula Bank BJB Cabang Kuningan, Rabu 9 Agustus 2023. Dalam kesempatan ini, Sekda Dian mengusulkan undangan kepala desa yang memiliki target PBB belum terpenuhi. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh masukan serta hambatan yang dihadapi oleh desa-desa tersebut. Upaya percepatan pelunasan PBB bukan hanya tugas Bapenda, tetapi juga melibatkan kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat. Semua pihak diharapkan dapat berpikir kreatif dan memberikan kontribusi positif dalam mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi Kabupaten Kuningan dalam pencapaian pendapatan asli daerah. Bupati Kuningan Haji Acep Purnama SHMH menghadiri acara West Java Investment Summit 2023, Rabu 9 Agustus 2023 yang bertempat di Parahiangan Convention Exhibition Hall Morsen Pine Hotel, Kota Baru Parahiangan, Bandung. Dengan tema Investing in Sustainable Growth, acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Sekda Provinsi Jawa Barat, beserta Pejabat Lingkup Provinsi Jawa Barat, Deputi Bank Indonesia, para Project Leader, Bupati Wali Kota Seprovinsi Jawa Barat, dan para investor dari pelbagai negara. Kabupaten Kuningan mengambil peran pada JWIS 2023 dengan membuka stand untuk mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Kuningan. Di masa depan, dalam perencanaan kawasan rebana, telah disepakati bahwa di Kuningan akan dibangun konsep Tourism Development Board. Bupati Kuningan Haji Acep Purnama SHMH hadir dalam agenda pertemuan Forum Komunikasi Pembangunan Daerah Jawa Barat bersama 26 Bupati Wali Kota Lain guna memperoleh arahan yang berfokus pada kesiapan Jawa Barat jelang penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Bertempat di Mosan Hotel Kota Baru Parahiangan Rabu 9 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan keberhasilan pembangunan di Jawa Barat selama 5 tahun masa kepemimpinannya. Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil meminta kepala daerah untuk menginventarisir kerusakan serta melakukan perbaikan demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah guna membangun Jawa Barat yang lebih baik. Berita tersebut sekaligus menutup acara Kitaku. Saya Melbiatira Puspa, pamit undur diri dan selamat berakhir pekan. Bersama Bersama Terima kasih telah menonton!